Tapi ujung-ujung daripada penyelenggaran ini semua subsistem yang lain itu dari pembiayaan sampai ke pemberdayaan ujung-ujungnya dalam rangka upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Apapun yang dilaksanakan subsistem ini, dia akan mengarah pada upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Jadi terkait dengan pembiayaan, terkait dengan pemberdayaan, terkait dengan manajemen, semua akan mengarah pada subsistem pertama. Di upaya kesehatan, upaya pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan kan tidak serta-merta hanya kuratif. Pelayanan itu pun juga kita kategorikan dalam adalah termasuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Terkait dengan subsistem pembiayaan kesehatan ini, dikatakan yang dimaksud dengan subsistem pembiayaan adalah semua tertahanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan keuangan. Jadi dari mana sumber-sumber sebenarnya, dari mana anggarannya, bagaimana mengalokasikannya, membaginya, dan bagaimana membelanjakannya. Bahwa tujuan daripada pengelolaan ini, diharapkan bahwa akan tersedia pembiayaan kesehatan yang dalam artian, tersedianya itu dalam jumlah yang cukup. Walaupun dikatakan cukup sebenarnya, cukup itu kan cenderung relatif. Karena tidak pernah rasanya cukup. Rasanya tidak pernah cukup. Buangnya cukup ya, bagaimana? Iya, iya, iya. Eh, signal lagi wajet. Eh, wajet lagi. Eh, wajet lagi. Mama-mala ada balik. Eh, kenapa wajet? Dan termanfaatkan secara berhasil guna. Jadi, pembiayaan kesehatan itu dimasukkan dalam artian cukup teralokasi secara merata dan termanfaatkan secara berdaya guna. Jadi, jumlahnya cukup. Lupa nih, Marjun, matikan nanonya. Di-mute. Kasih mute dulu, Marjun. Oke, lanjut ya. Masih monitor nggak? Masih lagi, kan? Mati, Fika, enggak? Jid, hadir. Iya? Oh, bagus. Oh, bagus. Saya kira-mati. Astagfirullahaladzim. Kok begini? Bisa lagi. Oh, ada ya. Saya tidak tahu ini jaringan di rumah ibu, kurang bagus sehari, kurang bersahabat. Anak saya juga kebetulan lagi kuliah pagi-pagi. Jadi, dia kuliah. Saya juga mau kasih kuliah. Adanya beda. Ada nampak, Bu. Ada nampak di layar. Itu kita punya sepet, Ibu. Kelihatan ya? Ya, nampak, Bu. Nampak. Nampak. Oke, oke. Oke, saya kembali ke PPT-nya. Tunggu, tunggu. Mau ya? Tunggu, lagi loading juga ini, saduh. Astagfirullahaladzim. Jaringan ibu hari ini kurang. Oh, saya kira kita nyingi yang rusak jaringan ini, Bu. Tidak, tidak. Sepertinya. Saya ini sejak pagi sudah dua kali apa tiga kali mati lambung. Tidak tahu kenapa. Ya, ya, ya. Udah. Jauh, comi. 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 Ini kan. Ada ya? Ada, Bu. Ada. Lalu, saya. Jauh, comi. Jauh, comi. Jauh, comi. **** Terima kasih. 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 di kampus lain, saya pernah lakukan dan itu jauh lebih saya pikir bisa dipertimbangkan tapi harus membawa dengan tenaga administrasi untuk membantu Anda untuk menyelesaikan materinya gitu loh tetap dibantu, dosen itu fungsinya kan kita fungsinya kita kan punya mitra saja walaupun dosen saya tapi kan perusahaan dalam proses ini kita adalah mitra karena kita adalah sistem kan saya ada, Anda tidak ada, Anda ada, saya tidak ada semua tidak bisa berjalan kita adalah sistem gitu, kita adalah mitra jadi semua pada dasarnya bisa itu saya loh, itu saya itu pendapat pribadi, kalau mau disampaikan jangan bilang saya, bilang ya ini semua terkait biaya, karena saya berbicara biaya, kita lagi, saya berbicara efektivitas dan efisiensi anggaran kan, termasuk terkait pembelanjaannya kalau penggalian alokasi penggalian keuangan kan jelas sekali kalau tadi kita berbicara seperti semina di sumber keuangannya dari mahasiswa tentu saja, tapi bagaimana mengolokasikannya dan membelanjakannya secara efektif efisien, mungkin saya kira kali-kalinya itu mungkin saya tidak tahu bagaimana tapi Anda kesini kan Anda membayar sekian juta, saya tidak tahu berapa bayarnya, pokoknya pasti membayar untuk semina belum lagi transport akomodasi, bla bla bla, itu banyak yang akan di, akan banyak akan yang, mungkin banyak yang bisa di save gitu, bisa di save sebagian untuk itu, saya tidak tahu, silakan berpikir dan silakan diskusi, itu hanya sekedar saran ya jadi kembali ke sini, karena ini saya bicara pembiayaan, jadi saya ingat itu pernah saya bilang sama Pak Yusuf, bagaimana kalau mahasiswa ini yang non-reguler yang non-reguler aja kalaupun juga yang reguler, yang kan ada juga kelas Papua, itu bisa tinggal melis sebenarnya domisilinya mereka di mana, kan ada juga daerah gitu loh, misalnya di paling banyak itu juga luwuk timur, satu kali ke luwuk timur bawa dosen kan ya gitu, gitu loh ya jalan-jalan juga, walaupun saya pernah misal kendara begitu jalan-jalan jadi di dalam subsist bagian itu nanti didiskusikan kembali ya siapa tahu ini bisa menjadi pertimbangan sebenarnya, kalau memang bagus, kalau memang, coba kalau aja kali-kalian jadi Anda pun juga tidak terlalu lama meninggalkan kerjanya, jadi nanti cutinya nanti cutinya dipakai jadi nanti cutinya dipakai di akhir, di akhir itu kan seminar hasil dengan tutup sampai wisuda Anda bisa datang sekaligus jadi cutinya bisa Anda efektifkan dengan proses selanjutnya supaya mengurangi juga biaya saya ingat itu karena saya pengusulkan karena kita berbicara biaya kan yang betulnya kita berada pada sistem pembiayaan bagaimana sebenarnya mengalokasikan dan memelanjakan anggaran itu secara efektif dan efisien terkait dengan dananya bagaimana unsur utamanya kan ada sumber dana ada sumber daya manusia bagaimana pengadaan sarana-prasarananya regulasinya, kelembagaan semua tentu saja membutuhkan biaya dan bagaimana pengelolaan oleh pemerintahan swasta selama ini kita lihat ada kecenderungan pengelolaan anggaran pembiayaan itu kan swasta swasta kan memang banyak karena dia mandi jadi dengan pengelolaannya itu sekarang yang kita kena ada upaya jam tidak ada lagi jam sudah ya semua kembali karena kita sekarang sudah mempunyai sistem jalanan sosial nasional kan SJSN yang mengacu untuk mengatur semua terkait dengan apa sih terkait dengan jaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat kita sekarang tidak ada lagi jam kesda tidak ada lagi jam kesmas tidak ada lagi jadi ini masih oh iya ya saya belum merubah itu jam kesmasnya ini fail jadi itu kita sudah mengacu pada sistem jaminan sosial nasional ya yang kita di di ISN juga kita ada di misalnya di kementerian di tenaga kerja juga ada dan itu semua yang kita pemerintah mesti atur terkait dengan alokasi biaya jadi harus ada kecukupan paling tidak 5% dari angkara kesehatan itu minimal 5% dari produk domestik bruto sering dengar ya yang disebut dengan produk domestik bruto jadi kita berharap jadi 5% 5% minimal itu 5% dari anggaran itu didapatkan dari produk domestik bruto dan pembelanjaannya dari total 50% dari total anggaran saya tidak tahu berapa selama ini pembiayaan untuk kesehatan karena yang tinggi kan kita selama ini pembangunan kita banyak di fisik di Indonesia itu masih banyak kesuksesan seseorang itu dilihat biasanya pembangunannya di fisik pemerintah sekarang itu indikatornya pembangunan fisik walaupun sekarang mungkin lebih banyak terhenti karena terkait dengan covid kemarin kan kita lihat pembangunan luar biasa dengan fisik walaupun kita harus berhutang luar biasa juga kita juga belum punya anak cucu sudah punya utang belum pilih kita jadi ini semua ini semua mesti dipikirkan bagaimana terkait dengan pembiayaan kesehatan yang harus efektif yang harus efisien jadi biasanya penggelian dana itu kita sumbernya dari pajak pajak ya anda membayar kendara itu pajak sumber devisi utama itu dari pajak saya baca tulisan beberapa hari yang lalu dan saya sepakat dengan tulisan contohnya begini kalau kalau kendaraan kita pajak oke lah karena pajak itu kendaraan itu kita gunakan kita menggunakan infrastruktur misalnya kita menggunakan jalan raya untuk untuk beraktivitas walaupun kita sudah beli kita masih dipajak mungkin hal-hal lain mesti dipajak gaji pendapatan dan segala macam tapi yang tulisan itu yang mengelitik bahwa sampai hari ini pemerintah masih menetapkan pajak untuk misalnya pajak bumi dan bangunan kalau pajak bumi dalam bangunan itu kita sudah membeli semuanya sudah di ini semua sudah kok ya masih dipajak dan itu menjadi sarat loh kalau kita ngurus apa-apa sekarang ke RT RW dicari membayaran pajak terakhir iya gak mesti dicari sudah bayar PBB enggak kalau ininya mesti begitu sekarang tidak ada administrasi yang diselesaikan di kantor lurah kalau Anda tidak membayar pajak terakhir pajak yang berjalan tidak bisa begitu sekarang aturannya di tatanan pemerintahan saya lihat jangankan di kelurahan di RT saja RW semua sudah minta pajak pajaknya dalam artinya sudah bayar PBB pajak bumi dan bangunan dan itu sampai sekarang juga kita tidak tahu seperti apa sebenarnya PBB kalau pajak lain saya sepakat misalnya kalau kayak kendaraan kan kita keluar juga memang menggunakan fasilitas-fasilitas yang lain akan terkait tapi ada beberapa mungkin yang perlu diperbimbangkan undang-undang ke depan kita menjadi lebih bagus ya alokasian dana karena kita sudah ada undang-undang nomor 24 ya DPJS undang-undang nomor 24 2011 untuk DPJS ada tentang badan penyelenggaran jaminan sosial jaminan sosial yang diberlakukan yang langsung diberlakukan per 1 Januari 2014 jadi undang-undangnya 2011 mengenai badan penyelenggaran jaminan BPJS-nya dan untuk kesehatannya sendiri sejak 2014 itu semuanya diberlakukan sistem jaminan sosial nasional berlaku sejak 1 Januari 2014 kita ingat itu waktu semuanya tidak ada lagi jam kes mas ya semua sekarang nanti ke depan juga dan itu nanti menjadi materi diskusi jadi saya juga tidak tahu nanti kelompok apa kita akan membahas persoalan kelas rumah sakit ke depan nanti tidak ada lagi setila kelas PJS kan begitu ya ke depan yang terbaru itu tidak lagi setila kelas dalam perawatan semuanya sama itu nanti menjadi salah satu topik diskusi saya kira jadi saya minta tadi Manjuni untuk membagi kelompoknya nanti materinya akan berikan minggu depan dan kita akan diskusikan 2 minggu depan insya Allah supaya diskusikan selama ini kan hanya komunikasi kita kan pembelajaran kita kan satu arah dari saya saja kalau diskusi kan selaman yang banyak untuk itu lanjut di dengan jadi jumlah dana kesehatan nantinya ada penjelasannya saya kira saya kirimkan Matjuni setelah kuliah ini karena ini sekarang sudah 3-2 minggu kita bahas tidak selesai juga karena memang panjang materinya agak panjang materinya saya akan berikan saja nanti di setelah akhir kuliah saya akan kirimkan nanti Matjuni yang share ke teman-temannya di grup oke sampai sekarang juga teman-temannya ikuti hanya 12 orang semuanya tidak semuanya gabung ya ya ibu oke semuanya punya kegiatan ya betul saya maklumi juga sih sebenarnya tapi kalau dalam proses diskusi nanti saya berharap semua punya waktu untuk diskusi nah kalau saya masih materinya dari saya kan masih dari satu area tapi diskusi nanti semuanya harus aktif terlibat yang subsistem yang lain adalah SDM SDM itu mulai dari proses perencanaan pendidikan dan pelatihan dan pendaya gunaannya itu jadi dari segi jenis jenis kalau kita lihat rumpun rumpun jabatan fungsional kesehatan itu di dalam ketenagaan di aturan mengenai ketenagaan itu kita punya rumpun jabatan itu hampir hampir 30 khusus kesehatan saja jadi rumpun jabatan fungsional itu hampir 30 khusus rumpun jabatan fungsional kesehatan itu memang luar biasa banyak dan paling banyak rumpun jabatan di antara semua jenis-jenis yang lain misalnya tenaga pendidikan dan segala pertanian paling banyak itu rumpun jabatan ada di bidang kesehatan hampir 30 20 mungkin ada bertambah lagi karena seperti SKMI itu SKMI itu sendiri dia terbagi tidak ada lagi istilah SKM dalam fungsional yang ada dalam epidemiologi yang ada dalam penyuluh yang ada dalam pengawas tenaga kerja epidemiolog penyuluh dan apa ya sanitarian nutrisionis belum yang lain-lain jadi banyak sekali hampir 30 itu rumpun jabatan hanya di bidang kesehatan saja sehingga itu persoalan jenis persoalan jumlah persoalan kualifikasi saya kira sampai hari ini selalu termasuk apa yang kita lakukan adalah melakukan proses pendidikan lanjut misalnya ini kan dalam rangka ini masuk di SDM terkait dengan pendidikan dan pelatihan ya jadi kita berharap kualifikasinya menjadi lebih bagus dari segi jumlah lebih banyak dan jenisnya bertambah ujungnya yang tadi yang seperti disampaikan bahwa ini dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan jadi Anda bekerja Anda nanti sudah S2 kan diharapkan tentu saja punya keilmuan yang beda sama teman-teman yang tidak punya S2 sekarang kan namanya MPM ya masyarakat sudah bukan MKS lagi bukan lagi MKS saya pun juga bukan MKS saya juga itu terlahir produk S2 produk jaman bahla jaman du hulu kalah belum ada MKS jadi saya pun juga bukan produk kesehatan di S2 memang belum ada jaman dulu ada tapi penyelenggarannya sama Jaika kemarin di UNHAS belum ada memang dan tidak ada swasta itu jaman 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 tahun 2 saya kuliah S2 belum Bapak Ibu belum lahir kapan atau sudah lahir tapi belum masih masih kecil saya itu kuliah S2 tahun 1999 loh jadi sudah sudah berarti kami sudah sekolah dasar sudah SD ya sudah sudah kuliah sudah kuliah itu tahu Pak Wadi sudah kuliah benar malah oh benar malah sudah kuliah yang tua yang tua sudah kuliah yang tua sudah kuliah oh iya kan kalau S2 balik ini saya lupa S2 ini dari berbagai tingkat umur ya tidak tidak seperti yang reguler yang mempunyai umur yang rata-rata S2 memang punya umur yang berbeda oh iya saya di 99 sudah mulai S2 tapi baru selesai S1 juga sih waktu itu belum ada MKS Anda kan sekarang nanti jadinya MKM masa kesehatan masyarakat bukan lagi MKS saya tidak tahu sejak kapan itu MKM karena kapan berlakunya itu MKM untuk dari segi ini selanjutnya saya lanjut saja nanti akan kasih materi saya gambarkan ininya saja hilang ya hilang bu hilang bu kecil kali ada yang selain iya kenapa kecil sekali selainnya bu oh kecil iya iya kecil sekali ibu saya baca aduh ini gara-gara napa ini tadi langkasi begini maksudnya bagus saya bisa baca bu bagus mubu tekan dia ingin aja supaya bagus malah dia kasih lebih lagi cekan saja ibu materi biar nanti kita share materi nanti nanti saya share materi saya setelah ini teman-teman saya akan kasih saya ini kirim saja sama Juni Sam persiapan juga masuk di kelas lain dimantemunya yang lain abis ini saya istirahat dulu sebentar karena saya mau lagi di kelas lain oke ya sampai ketemu pekan depan tolong bagi temannya menjadi tujuh kelompok jadi satu kelompok itu tiga orang dibuat distribusi merasa saja laki-laki laki-laki itu tersebar merasa perempuan juga tidak berapa laki beberapa perempuan saya tidak terlalu fokus di persoalan gender saya tidak terlalu perhatikan tapi banyak juga aku lihat laki-laki laki-laki ada berapa ya saya lihat banyak juga jadi nanti dibagi sama hari Juni dibagi ada enam laki-laki oh iya kak iya oh iya oh apa enggak tujuh coba tujuh enam jadi di distribusi merata saja ya teman-teman laki-lakinya berarti satu laki dua perempuan jadi rasionya itu rasio satu banding dua satu banding dua ya ya oke memang begitu juga dari segi gender itu perempuan dari segi total populasi perempuan lebih banyak daripada laki-laki ya sekarang itu perempuan lebih banyak daripada laki-laki saya kira cukup saya kira untuk hari ini cukup siapkan saya di japri saja nama kelompoknya untuk saya tentukan tugasnya